Ibu dan Bapak, kalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, senang sekali paling tidak kita bisa menjaga kontinuitas. Sebulan ada sekali kajian ya, karena ternyata kesibukan-kesibukan akhir semester dari para pengajar luar biasa, sehingga untuk dua pekan sekali agak sulit, tapi Alhamdulillah kita fleksibel saja. Kalau lagi kepadatan mungkin sebulan sekali, tapi sebentar lagi kita akan ada kajian yang hebat juga nih. Ini Ibu Dr. Helda ini temannya hebat-hebat nih, dubes-dubes terus. Temannya harus gembira kalau temenan sama Dr. Helda, karena mutu friends-nya dubes-dubes. Kita akan ketemu Ibu Dubes lagi, Finlandia. Nah ini kan negara yang juga unik ya, yang termasuk negara maju, Eropa Timur itu, Skandinavia. Banyak menjadi contoh dalam segala aspek. Itu kita terpaksa menyesuaikan jadwal Budubes ya, jadi mungkin kita tunggu saja, mungkin sepekan lagi. Tapi bisa jadi jamnya juga, karena perbedaan waktu. Kita mungkin siang, abis zuhur, Senin gitu. Nanti menyusul beritanya. Nah hari ini kita belajar dulu dari Dr. Helda. Alhamdulillah, kita punya narasumber lokal, dalam negeri, dalam forum KSC. Jadi tidak ribet untuk mengundangnya, karena ternyata mengundang Ibu Dubes proseduralnya panjang. Sayanya juga mesti sebagai founder ya, dan co-foundernya forum KSC juga harus ditanyain. Tapi Alhamdulillah, kita jalani semua dengan senang, karena semangat belajar. Kalau yang mau ikutan muncul on-camp, juga sangat dihargai. Karena paling tidak, biasanya kalau muncul lebih serius. Kalau off-camp ini, saya nggak tahu, abis ini rinkris tiduran. Kita bicara tentang bagaimana bahagia di masa menopause. Saya mungkin mengantar prolo sendiri, karena ini istilahnya kita membahas tema yang gini ya Helda ya. Ini gue banget gitu, tema kita semua. Tema terutama untuk angkatan-angkatan di sini ada pralansiat, atau lansia muda. Atau nggak mau pakai lansia, istilahnya rinkris, jelita, jelang 50 tahun. Dan ABG katanya, angkatan baru gocap ya. Apapun itu adalah menghidbur. Makanya ada yang manggil dirinya nggak mau nenek, tapi Nemi. Apa tuh Nemi? Nenek Umi. Nenda, apa tuh Nenenda? Nih Dewi nih, Bekasi. Nenek Bunda ya, pokoknya biar lebih cakep dari sekedar nenek gitu ya. Nah, saya pernah ceramah di satu kompleks perumahan mewah di Jakarta. Ya, orang-orang yang rich man lah ya, rich woman. Nah, kemudian tiba-tiba dia, Ustazah, saya kok merasa hampa. Merasa hampa, merasa tidak bahagia, merasa nggak berguna lagi hidup. Itu saya tanya, ya apakah dia baik-baik saja? Iya, dia bilang dia kecukupan. Tinggalnya di kompleks yang saya sebutkan, semua orang Jakarta pasti tahu. Itu adalah lingkungan elit. Kemudian juga anak saya kuliah di luar negeri, semua suaminya ya kaya raya dan bertanggung jawab. Tapi dia merasa kesepian. Ya, kemudian saya lihat umurnya, memang umur lima puluhan awal. Dan saya mengatakan Ibu ada dua penyebab. Pertama, secara fisik ya memang masuk ke usia-usia menopaus. Dan secara sikis, Ibu membutuhkan asupan ruhia yang lebih memadai. Karena Ibu ini merasakan disebut emptiness, kekosongan dalam hati karena adanya emptiness. Sarangnya kosong, semua sudah mulai meninggalkan rumah. Sehingga dia merasa kemudian, apa saya masih berarti? Waktu masih jadi Ibu muda disyukuri tuh. Anaknya, tolongin Umi, tolongin Mama. Terus Ibunya ngomel-ngomel. Ibu tangannya cuma dua. Umi tangannya cuma dua. Semua minta dibantuin sama Umi. Aduh, itu masa-masa indah. Yang benar-benar harus disyukuri setiap fasenya. Karena nanti ada waktu berlalu untuk ngajak anak aja susah. Semua punya agenda sendiri. Kayak gitu. Jadi ada yang bilang satu Ibu. Ibu satu yang kurang saya bilang. Semua punya. Kurang apa Ustazah? Kurang bersyukur. Dia ketawa. Jadi itu peroloh dari saya bahwa banyak diantara orang-orang yang tidak menyadari, tidak memahami kenapa ada kekosongan dalam jiwanya. Dan ternyata itu ada hal yang khas salah satu tanda orang-orang yang mungkin memasuki masa menopaus. Oke Dr. Helda, pengantar desa saya. Saya serahkan ke Dr. Helda. Alhamdulillah. Tadi ada bapak-bapak yang muncul juga. Saya juga agak kaget apakah bapak-bapak ini. Sebenarnya bagus sih Dr. Helda ya. Kalau bapak-bapak ikut, buat memahami istrinya lebih baik. Kalau ibu-ibu memahami dirinya. Anak-anak memahami ibunya. Dulu orang tua belajar ilmu psikologi remaja buat memahami pubertas. Sekarang anak-anak perlu memahami juga gerontologi, ilmu psikologi lansia. Untuk lebih memahami orang tuanya. Sekarang kita lihat dari segi medis. Falyata Fadol, Masyukuro, Dr. Helda, Saliha, yang menua bersama saya. Dari umur berapa itu? Dari umur belasan tahun Dr. Helda. Insya Allah. Saya mulai ya Mbak Sita ya. Suaranya kurang keras Dr. Helda. Oh kurang keras ya? Ya udah. Kurang dekat kali ke mic-nya. Mikrofon. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya ngobrol aja ya. Iya. Konsultasi. Karena saya juga menyiapkannya ini sambil ujian-ujian yang banyak sekali di akhir semester ini. Tapi aduh ini utang-utang gitu ya. Rasanya ada satu materi yang pengen diberikan yaitu tentang menopause. Menopause itu sebenarnya sesuatu yang alamiah ya. Maksudnya gak usah juga dikhawatirkan sekali. Tapi perlu dipahami. Nah itu yang menjadi ini. Menjadi apa? Cluenya ya. Bahwa kita tidak ketakutan. Tapi kita perlu paham. Jadi saya sebetulnya mau mulai dari sebentar. Saya coba share ini. Keluar. Oh iya benar. Keluar dia. Jadi makanya konsep. Konsepnya yang judul yang diberikan kemarin. Apa memahami menopause. Saya pikir mendingan bahagia di masa menopause. Jadi kita menikmati kondisi menopause ini dengan happy gitu. Artinya bahwa kecemasan. Memang akan muncul kecemasan. Tapi kita harus adapt terhadap situasi adaptif ya. Terhadap situasi itu supaya kita bisa tetap optimis dan tetap produktif pada masa-masa menopause. Karena beberapa teman saya, juga dosen-dosen, itu bisa hilang satu tahun untuk menerapi masa awal dari menopausnya ini. Sekarang sudah jadi prof. Dan beliau kemudian kembali lagi setelah satu tahun untuk bergabung lagi untuk menjadi dosen. Tapi sempat satu tahun harus ke Bali dulu. Harus yoga dulu. Harus ini dulu. Tapi mungkin kita karena kerjaan kita banyak, jadi kita nggak mikirin ya kali ya. Jadi santai aja gitu ya. Mungkin di awal ini saya mau mulai dari lansia dulu ya. Karena ini bagian dari lansia ya. Masa menopaus ini 10 tahun sebelum lansia. Jadi kalau kita lihat lansia itu kan 60-69 tahun. Itu lansia muda. Jadi saya bentar lagi, welcome to the club ya. Maksudnya masuk club lansia muda. Itu sebanyak 65-56 persen itu lansia muda. Dan kemudian di atasnya 70-79 tahun makin sedikit. Karena mungkin juga yang lulus dari lansia muda itu banyak yang menyelesaikan tahap kehidupannya. Maka kemudian sisa hanya 26-76 persen. Dan yang terakhir yang di lansia tua itu sekitar 7,69 persen. Yang paling banyak lansia itu ada di Jogja yang paling tinggi. Memang orang kalau pensiun terus pindah ke Jogja. Karena nyaman barangkali ya. Dan biaya hidup juga murah. Itu sekitar 16,69 persen ada di Jogja itu paling tinggi. Nah lansia perempuan itu lebih banyak. 51,81 persen. Sementara yang laki-laki ya tentu kurang dari angka itu. 48,9 persen. Jadi di Indonesia itu ada 10,48 persen pada tahun 2022 ini ya. Itu ada 10,48 persen yang lansia. Yang kita bagi-bagi tadi. Oke kita lanjut. Nah apa problemnya pada elderly ini? Ya mulai dari semua ini ya. Proses penurunan. Karena udah lama dipakai ya. Kemudian semua jadi menurun. Penglihatan juga mulai menurun. Bahkan saya sudah ganti nih lensanya. Karena katarak ya. Terus osteoartritis ini yang banyak dikeluhkan. Kemarin saya ketemu teman saya. Bu Nevi, Mbak Sita. Udah mulai sakit kaki ya. Memang osteoartritis ini menderita sebagian besar pada perempuan. Kenapa ya lebih pada perempuan? Iya. Mungkin overweight-nya ya. Dan juga karena berat badannya. Kurangi beban hidup ya. Beban hidup dan beban berat badan ya. Terus osteoartritis. Aduh saya jadi ini ya. Ini ke. Ya osteoporosis. Tulangnya. Kalau tadi sendinya yang bermasalah. Sekarang masa tulangnya yang mulai mengeropos. Nah ini juga problem ya. Bahkan sebagian juga mengalami diabetes. Tekanan darah tinggi. Kanker, anemia, dan perubahan emosional. Bahkan kalau sering marah-marah pada lansia. Harap dimaklumi gitu ya. Karena perubahan emosional. Nah obesitas ini kaitannya juga erat dengan osteoartritis. Jadi kita harus kontrol itu berat badan. Saya sudah kontrol tapi tetap lingkar pinggang itu tidak memenuhi syarat sebagai sehat. Jalan paki dari rumah ke UI tuh. Ya ada batu, empedu ya. Ada gangguan juga ini. Dalam ingat. Nah maklum nenek-nenek selalu begitu kan. Karena sudah diprem gitu. Untuk lupa gitu. Yang lain adalah ini yang banyak sekali kaitannya dengan hormon estrogen adalah penyakit jantung. Nah apa yang harus dilakukan? Ini yang kadang-kadang orang males ya. Saya juga nggak ngerti. Mereka punya BPJS. Mereka annual check up. Nggak perlu mungkin memang nggak dikasih ya. General check up pada BPJS. Tapi kita bisa mengeluhkan keluhan-keluhan yang kita rasakan itu nanti akan ditelusuri oleh tenaga kesehatan ada problem apa pada masa elderly ini, pada masa lansia ini. Yang lain kalau perlu dalam keadaan tertentu perlu melakukan panggilan terhadap ini layanan servisis ambulan berangkali untuk persoalan-persoalan pada lansia ini. Nah ini mungkin bisa kita lihat ya pada lansia memang kelompok umur pada manusia yang telah masukin tahap akhir. Masya Allah ya Mbak Sita ya. Ini kita udah diakhir dari pasal kehidupan. Dan terjadi proses aging penuaan. Nah itu akan terjadi gangguan intelektual ya. Empyarmen beberapa anggota tubuh, imobilisasi. Nggak mau bergerak juga. Ini persoalan instabilitas. Jadi lansia itu sering sekali kalau dia merasa kakinya udah digerakkan itu nempel di ini, sebenarnya dia belum sampai pada lantainya. Maka sering jatuh. Saya udah berapa kali ini masuk, termasuk Pak Dekan saya ini jatuh, udah diterapi. Karena untuk usia lansia, pemulihannya lama. Bahkan kemudian harus mencari dokter yang spesialis, subspesialis untuk menangani frakturnya itu patahnya. Jadi hati-hati. Saya bilang kemarin teman saya juga jatuh, waktu saya ke bottom itu jatuh di, lagi belanja-belanja jatuh, duduk ke duduk begitu. Nah itu kita yang kita khawatirkan, umur kita udah banyak gitu. Jadi instabilitas ini problem ya. Nah ini yang kita akan bahas hari ini, impotensi dan menopaus ya. Ya terogenik, infeksi, isolasi, ya inginnya... Oh ini karena tindakan-tindakan medis ya, kemudian mengalami masalah-masalah pada masa lansia. Ya mungkin karena dia dioperasi, karena dia tindakan-tindakan medis, diangkat rahimnya dan sebagainya. Nah ini ada isolasi, cenderung untuk menyendiri. Ya mungkin juga karena pasangannya sudah tidak ada barangkali, atau memang juga ada tapi kemudian kurang komunikasi. Seperti tadi, katakan Mbak Sita bahwa kesepian ya membuat, karena dia juga cenderung melakukan, mengisolasi diri. Yang lain, susah tidur. Sebenarnya buat kita sih, Alhamdulillah, susah tidur. Bisa sholat malam, bisa tilawak. Ya tapi kadang-kadang tidak dinikmati itu oleh beberapa orang. Jadi selalu dikeluhkan. Saya bingung kenapa dia mengeluh ya? Kenapa dia nggak tilawak aja sampai dia bisa tidur. Ya semuanya soliha kayak Dr. Helda. Enggak, saya baru pikir gitu aja. Ya ini ada malnutrisi juga. Karena memang sudah males makan. Melihat makanan itu kadang-kadang nggak semua kemudian seperti, Mbak Sita bingung tuh pas kita makan di mana gitu. Eh iya kok makannya lahap ya? Kok kita nggak bisa ya? Kita udah nggak bisa lagi, memang udah nggak waktunya kita makan lahap gitu. Dan memang sudah seharusnya begitu. Inkontinensia apa tuh tadi? Oh iya, gangguan itu dalam ini. Mana inkontinensia ya? Oh iya, gangguan pada saluran BAB atau buang air. Oh iya, itu akan terjadi pada masa lansia. Nah ini kalau situasi ini kalau tidak dipahami, ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan supaya hal-hal tersebut tidak mengganggu. Sehingga memang jangan males, uncinya sih jangan gitu aja, jangan males gitu ya. Oke kita lanjut. Nah sebetulnya saya ingin kita membahas menopos dan andropos, tapi mungkin diawali dengan itu, artinya bahwa ini bagian dari proses tersebut ya. Kita akan mulai dari menoposnya dulu. Menopos itu, itu masa berakhirnya menstruasi pada wanita, ovarium atau indung telur berhenti memproduksi sel telur. Jadi kalau saya, saya kebetulan agak lama ini menoposnya ya. Karena mungkin anaknya banyak kali ya. Udah menopos belum dokter? Udah, ya. Karena udah 59 sekarang kan. Itu normalnya di usia 50. Saya tahu. Kayak mungkin sekitar 58 deh. Jadi orang-orang juga, karena bukan sesuatu yang positif juga kalau telat menopos itu. Karena eksposur terhadap estrogennya panjang, itu efeknya ke kanker payudara. Nanti kita diskusikan nanti. Aduh. Iya. Jadi ada hormon estrogen dan progesterone. Tapi sebetulnya hormon yang laki-laki, tesosterone itu juga ada kita, tapi jumlahnya sedikit. Di laki-laki juga ada estrogen dan progesterone, tapi jumlahnya sedikit lebih dominan tesosterone. Makanya pada laki-laki juga ada kanker payudara. Jadi satu-dua itu ada. Jadi mulai ditandai dengan datangnya haid yang tidak teratur, kemudian berhenti sama sekali selama setahun. Itu yang dinamakan dengan menopos. Mungkin bisa dibantu untuk... Tolong pohos kalau ada yang bersuara di mute. Usia wanita menopos ini rata-rata mendatangi wanita Indonesia di usia 45 tahun. Tapi kalau di internasional, di dunia itu 50 sebetulnya. Kita lebih cepat. Nah, bila ada yang kurang dari 45 tahun, ini namanya menopos dini. Penyakitnya kemungkinan ini dikatakan merokok. Ternyata merokok itu... Saya kemarin dapat foto orang Jawa lama gitu. Eh, ada rokok di tangannya. Loh, pakai kebaya, bagus-bagus pakai kebaya, pakai kain gitu ya. Kok ada rokok gitu ya. Ternyata memang sudah menjadi budaya juga barangkali dari zaman dulu. Untuk terjadi proses merokok ini ya. Maksudnya tidak hanya sekarang saja orang-orang merokok, termasuk bagian dari... Makanya agak susah untuk menyetop orang-orang untuk merokok. Bahkan pada perempuan pun saya pikir, Indonesia ngapain sih? Kita periksa orang melakukan survei perempuan merokok nggak banyak. Ternyata banyak. Banyak juga yang merokok gitu. Kadang-kadang kalau ke pasar tradisional, saya selalu mengatakan, Ibu berhenti ya merokok di pasar itu. Mereka sambil berhenti, Ibu berhenti. Saya dokter, bu mohon maaf. Jadi mau mengingatkan ibu untuk... Besok ini dia datang lagi. Bu dokter, saya udah berhenti merokok gitu. Oh hebat, Nelda. Iya, saya ke pasar kemiri, ke pasar agung, memang pengen tahu juga kondisi masyarakat ya. Selain itu juga cheaper daripada mal ya. Ya faktor keturunan, jadi kalau ibunya dulu menopos dini, besar kemungkinan pada anak-anaknya juga akan mengalami menopos dini. Jadi memang perlu diketahui, dipahami oleh setiap perempuan, bahwa dulu ibunya apakah menopos dini atau tidak. Ya perlu ngobrol gitu ya. Yang lain penyakit autoimun, ada beberapa teman kita yang mengalami. Ini juga mungkin menyebabkan menopos dini. Menopos buatan terjadi ini ya, torogenik maksudnya Mbak Sita nih ya. Terjadi campur tangan medis yang menyebabkan kekurangan atau berhentinya pelepasan hormon oleh ovarium. Karena berdara-dara terus, orang nggak suka gitu. Akhirnya diangkatlah ovariumnya melalui operasi. Jadi kayak menopos paksa ya. Ini kemoterapi ya. Itu juga bisa menyebabkan menopos. Karena campur tangan medis. Atau iatrogenik biasanya kita gunakan. Nah ini sebetulnya gejala yang muncul ya. Bahwa pada menopos dan andropos sama saja. Sebetulnya hanya di kita itu perempuan itu cepat banget. Sebenarnya nggak apa-apa laki-laki datang. Supaya juga memahami. Begitu nggak ya Finda katanya. Iya betul. Kata Finda, nanti biar bapak-bapak tahu bagaimana dia harus menghadapi istrinya yang sedang menopos. Jadi kalau kita saja yang tahu, lingkungan nggak ikut tahu, jadi nggak mendukung juga nanti. Bahwa itu ya kan forgetfulness, hot flashes, misalnya ya nausea, ini apa, mual ya. Ini juga pada andropos, itu juga terjadi hal-hal yang sama sebetulnya. Cuma dia nggak. Dapat istilah baru nih. Jadi kalau menopos laki, andropos. Iya. Dia pelan-pelan. Sebenarnya dari 35 tahun, dia sudah mengalami penurunan testosteron. Cuma dia nggak seperti kita, di usia 50, berhenti. Mati height, sampai orang mengatakan mati height. Sebenarnya kan paus, itu kan sebenarnya berhenti sejenak. Barangkali akan diberikan hormon terapi pengganti, sulih hormon pengganti. Tapi sebetulnya, memang saya sebetulnya cenderung untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena risiko-risikonya. Jadi ini kalau di laki-laki, oh sorry, ada lack of focus ini, jadi nggak fokus. Jadi pada bapak-bapak itu. Jadi bapak-bapak yang sudah mengalami andropos, itu seperti itu. Kita harus tahu kenapa nih si bapak nggak fokus lagi. Rupanya dia sudah mengalami andropos. Low energy. Jadi dan nasa loss ini, jadi otot-ototnya juga mulai berkurang. Dan yang paling problem buat laki-laki adalah disfunksion. Ereksinya mengalami gangguan. Insomnia pada keduanya, penambahan berat badan, peningkatan berat badan, tapi tulangnya menurun. Ini yang repot, ini makanya persoalan di tulang dan otot. Tambah gemuk, tapi tulangnya nggak kuat, nahan. Makanya kita lihat, para lansia banyak yang menggunakan kursi roda. Tongkat. Iya, tongkat, kursi roda, semua alat penyangga. Bisa disiasati nggak? Bisa harusnya ya. Malam berkeringat, sakit kepala, depresi, moodnya yang swing, kadang-kadang happy, kadang-kadang depresi. Nah, pada perempuan, ini khas ya, yang sebelah sini khas perempuan, sebelah sini khas laki-laki. Nah, kalau pada yang tengah-tengah ini, keduanya ya, mengalami. Nah, pada perempuan, problem kita ini, vaginalnya, dryness itu kering. Nah, itu harus menggunakan jelly, untuk supaya tetap basah, dan kemudian tidak sulit untuk melakukan hubungan seksual. Jadi, saya kira ini harus diketahui, jangan kemudian sakit, kemudian tidak lagi berselera, karena memang tidak berselera juga pada masa menopos ini untuk melakukan hubungan seksual. Karena dari moodnya itu juga kemudian kan dia tidak ingin lagi, tapi ada yang harus satu quote yang pernah ini, pakai atau Anda akan kehilangan. Jadi, jangan tidak dirayani para suaminya pada masa menopos. Tapi harus ada kesepakatan dan sebagainya pembicaraan sehingga menyenangkan buat keduanya. Ya, gitu. Itu yang harus dipikirkan. Ya, bisa dikatakan seperti itu bahwa disampaikan kepada para suami bahwa sudah mengalami menopos, apa-apa yang akan dialami, dan suami tetap menginginkan hubungan seksual, itu tetap juga bisa dijalankan. Kadang-kadang teman-teman saya, ya, ini kita sudah sama-sama tua 6 bulan sekali. Saya bilang, itu papa-bapa tidak pernah tua untuk hal tersebut. Jadi, perlu tetap melakukan hubungan seksual untuk perempuannya sendiri juga kemudian menjadi kehilangan fungsi tersebut pada saat tidak digunakan lagi. terutama perempuan nyeri pada sendi-sendi ini. Heart habilitasi ini pada jantung berdebar-debar itu. Ini perannya estrogen tadi yang produksi dari folikel tadi kita sudah tidak punya lagi itu jadi tidak ada kontrolnya lagi sehingga sering sekali risiko penyakit jantung itu pada perempuan setelah masa menopause. Kalau kita lihat siklus menstruasi organ reproduksi saat masih muda ini younger dan ini pada older kita lihat dia mulai menipis ini juga seperti ini ini mulai jaringan parut ini tidak ada fungsinya lagi ovariumnya tidak ada sel telurnya lagi kalau disini sel telurnya penuh dan ini juga kita lihat uterusnya menjadi mengecil ototnya jadi kecil ini kita lihat jadi tidak ada lagi folikel-folikel sel telur pada older nah proses ini nyambung sebetulnya apa yang terjadi di otak apa yang terjadi di ovarium kemudian apa yang terjadi di uterusnya seperti ini pada saat proses menstruasi nah ini tidak ada lagi sudah tidak terjadi lagi fase-fase ini jadi pada fase ini pada saat folikel ini kemudian mulai dia matang dia menghasilkan estrogen dan progesteron itu hormon kecantikan kalau saya bilang bukan hormon kesuburan saja tapi hormon kecantikan juga buat para perempuan membuat kulitnya jadi halus kemudian artinya bahwa kekenyalan kulit itu itu ditentukan oleh makanya kalau kita lihat para lansia itu mulai berkerut nah itu karena faktor hormon estrogen orang tidak mau kehilangan estrogen akhirnya dia berikan terapi pengganti hormon estrogen beberapa orang kemudian dia akan kontrol kemungkinan timbulnya keganasan di dalam tubuhnya dulu teman saya mencoba untuk begitu terus kemudian ya kita kan gak bisa mengontrol semuanya setiap waktu karena risiko karena risiko dari estrogen itu diberikan sebagai pengganti itu keganasan kanker-kanker yang mungkin sering muncul pada kanker payudara misalnya karena paparan estrogen yang terlalu lama pada payudara pada sel-sel payudara kita jadi makanya kanker payudara itu banyak pada orang yang tidak menikah seperti biarawati itu studi-studinya mengatakan begitu jadi kalau kemudian kita kemudian tidak punya anak kan paparan estrogennya terus-terusan karena terus haid terus haid terus haid gitu kan ya tapi kalau pada orang yang hamil itu berhenti paparannya selama 9 bulan nanti ada lagi anaknya berhenti lagi 9 bulan selnya gak dilepas kan makanya sering sekali pada orang-orang yang punya anak banyak kemudian masa menopausnya jadi lebih lama biasanya ya bukan karena dia bagus karena memang sel telurnya masih banyak stoknya gitu ya oke kita lanjut ya nah ini kalau kita lihat ya very long journey ini perjalanannya jadi vertipaus ya jadi berhentinya fertilisasi masa kesuburan sampai ke menopaus ya oke ini di early peaknya disini late-nya disini awalnya disini late-nya disini ya kemudian ini early lagi ini late-nya ini kemudian sudah masuk ke masa geriatri jadi ini disini sudah 60 ya nah ini hormon-hormonan yang kemudian mengalami follicle stimulating hormone tadi FSA tadi yang dihasilkan oleh sel telur ya itu gak ada lagi kemudian ya gak akan diproduksi lagi begitu ya terus sampai semua ini ya mungkin kita gak usah terlalu lama disini nah ini kalau kita lihat dari otak sistem endokrin ya payudara sistem imun mokosa skin ya kulit ya dan target-target yang lainnya itu kerjanya estrogen tuh ya di tulang urogenital gastrointestinal sirkulasi jantung semua itu adalah dipengaruhi oleh peran estrogen ya nah secara fisiologis secara normal itu akan terjadi proses aging ya kemudian nah patologisnya seperti ini ada kekurangan primer ovarium ya karena sebab-sebab berbagai tadi ada adrenal insubensi kekurangan adrenal saya gak mau lama-lama nanti bingung ya nah ini iatrogenik tindakan-tindakan medis oke kita lanjut saja ya jadi tidak hanya progesteron oh sorry ya hormon feminim ini tapi juga ada beberapa yang lain ya jadi maksudnya progesteron kita kan selalu bilang estrogen progesteron itu hormon perempuan ternyata tidak hanya feminisasi saja perannya tapi progesteron itu perannya banyak sekali neuroprotection ya muscul contractility jadi untuk otot untuk saraf untuk imunitas untuk balance energi metabolisme itu semua peran progesteron vascular reactivity ya jadi ini dikontrol oleh progesteron begitu gak ada jadi makanya flushing ya jadi merah-merah mukanya terus kemudian sexual behavior itu juga perilaku-perilaku seksual itu progesteron yang punya peran dan banyak hal-hal lain yang kemudian diperankan oleh progesteron ini ya terus kita nah androgen yang sedikit itu di dalam tubuh perempuan juga punya peran gitu ya ini tadi yang saya katakan sexual function mood ya ada mood atau tidak ada mood untuk melakukan hubungan sexual itu androgen yang punya peran makanya karena banyak di laki-laki androgen ini banyak sekali di kita hanya sedikit jadi dia besar sekali moodnya untuk melakukan hubungan sexual ini ya energi ya terus kemudian connection kemudian sense of well-being ya ke rasaan ya ya yang lain-lain ini seperti otot komposisi tubuh ya kemudian penampakan dari kulit ya appearance dari kulitnya ya jadi lebih bagus jadi berdua-dua tuh ya androgen sama estrogen memainkan peran untuk kulit ya kemudian nah kalau low testosteron nah ini kan terjadi juga meridus mengurangi ya hal-hal yang merah-merah ini motivasi seksual fantasi seksual gak ada lagi gitu udah makin tua makin hilang gitu ya jadi memang mawadahwa rahma itu pada ujungnya itu rahma aja kasih sayang aja antara suami dan istri saya lihat beberapa bapak-bapak yang memahami istrinya dalam keadaan menopos ya rasa kasih sayang tinggal gitu ya nah tapi juga ini nih ya ada public hairnya mulai berkurang bone meshnya juga berkurang ya dan maskualiti ototnya dari mood affect dan energinya juga mulai berkurang nah ini yang sering sekali muncul gejala fasomotor yang flushing itu ya insomnia susah tidur depresi sakit kepala ini yang sering muncul mungkin kalau kita mau lihat satu-satu ada fasomotor simptom yang muncul gejala fasomotor karena pembuluh darah ada di bagian vaginal untuk yang menopos ada additional tambahan-tambahan simptom problem kegemukan problem osteoporosis problem kanker problem kecemasan anxiety kalau kecemasan problem depresi ini ada beda itu antara depresi dan kecemasan anxiety nah ini flushing terjadi akibat peningkatan aliran darah di pemukaan darah wajah tadi kan dikontrol testosteron tapi makanya karena dia berkurang-berkurang akhirnya dia gak bisa lagi mengendalikan sehingga terjadi aliran darah yang cukup banyak ke daerah wajah leher, dada, dan punggung kulit menjadi merah dan hangat disertai keringat yang berlebihan pada malam hari kepala pusing kesemutan dan palpitasi jantung berdebar hal ini diduga disebabkan karena kebiasaan merokok minum kopi minum alkohol mandi air panas untuk orang-orang daerah dingin hobi banget pekerjaan yang banyak dan stres itu memicu jadi banyak hal yang memicu terjadinya gejala-gejala pada menopos pada vaginal simptom salah ini simptom kekeringan pada vagina karena penipisan jaringan pada dinding vagina sehingga ketika melakukan hubungan sesuai menimbulkan rasa nyeri jadi kalau dia menipis mudah juga terjadi infeksi dialami oleh sepertiga wanita jadi 30% wanita mengalami hal tersebut salah satunya adalah berkurangnya aliran darah pada vagina perubahan jaringan vagina perubahan pH pada vagina nah biasanya ini kita akan terapi dengan menggunakan untuk epitel vitamin E nanti dibawah konsumsi vitamin E kemudian ada banyak iklan dengan vitamin E saya biasanya cari yang murah-murah aja untuk konsumsi vitamin E nah ini ada additional symptom penurunan daya ingat nah ini harus belajar terus di KSC ini kalau enggak penurunan daya ingat jadi pada lansia-lansia yang kemudian menjadi dosen seperti Mbak Sita itu proses penurunan daya ingatnya akan lebih sedikit karena terus belajar otaknya di challenge terus untuk melakukan connecting the dot ingat ya siapa dulu yang ngajarin kita itu KOS Cugunawan yang ngajarin kita jadi kita harus selalu connecting the dot supaya tidak terjadi penurunan daya ingat insomnia atau sulit tidur kita sudah tahu ya cara mengatasinya dengan melakukan banyak aktivitas ibadah di malam hari kemudian itu akan teratasi dengan sendirinya karena tapi karena-karena hotplasisnya yang kemudian terjadi itu berdampak juga kepada insomnia dan sulit tidur jadi itunya juga ditangani ya hotplasis sehingga keluar banyak keringat pada malam hari menyebabkan wanita tidak bisa tidur hilangnya libido tadi kita sudah diskusikan depresi seperti murung sedih gelisah bisa disebabkan oleh perasaan sepi tadi Mbak Sita juga cerita ya karena anak sudah menikah dan mulai pensiun yang kan keluar dari pekerjanya jadi harus dicarikan nih pekerjaan biasanya di luar itu bahkan kadang-kadang ada yang meninggal di kamarnya nggak tahu karena kesepian udah nggak ada anak nggak ada keluarga istri juga sudah meninggal tinggal bapaknya saja atau tinggal istrinya saja nah ini yang menimbulkan menopausal depression perasaan cemas misalnya akibat cemburu perasaan tidak cantik lagi tidak berguna lagi nah ini yang paling berat saya masih ada gunanya nggak ya kalau dulu menjadi dosen sekarang kemudian sudah berhenti sudah pensiun jadi tidak berguna lagi buat orang lain saya kira nih KSC harusnya bisa memaksimalkan teman-teman yang ada di sini untuk bergantian menjadi narasumber kulit teput dan pahyudara menjadi kendur ini kan menimbulkan ansietas kecemasan oke nah problem kegemukan ini buat kita semua pada masa menopaus kebanyakan wanita menjadi malas dan berat badannya bertambah ini problem besar jadi kadang-kadang saya nggak terlalu suka untuk kemudian ke masjid kemudian naik motor naik ini jalan kaki jadi diusahakan dari musuh dari masjid kita jalan kaki bersama ibu-ibu itu untuk sampai ke rumahnya masing-masing walaupun sedikit itu sudah ada proses mengurangi rasa malas nanti ke depannya setelah sholat subuh itu kita menjadi bersemangat untuk mengerjakan ini kalau udah tidur pagi itu malas itu sudah susah metabolisme berjalan jadi lambat jadi hati-hati jangan terlalu banyak makan karena metabolismenya sudah melambat kalau kita makan banyak melambat kemudian dia lama dalam tubuh kita diserap terus proses penyerapan lihat orang-orang yang baru-baru makan kemudian ke toilet itu biasanya badannya kurus karena gak sempat diserap tapi bagi yang metabolismenya lambat nah dia itu kemudian menyimpan makanan itu kalau gak satu kali BAB sehari gitu bisa jadi dia terus menyimpan saja gitu makanan tersebut apalagi dia ada persoalan inkontinensia tadi gak ada gangguan dalam BAB dan BAK ini yang menyebabkan berat badan meningkat hal yang kebanyakan terjadi sebelum masa menopos makan 100 kalori dan melakukan aktivitas 700 kalori begitu menopos makan 100 kalori tapi olahraganya 300 kalori jadi berkurang gitu karena sudah pensiun gak ke kantor lagi udah di rumah aja gitu ya melakukan diet dan berolahraga secara teratur nah ini udah saya nyinyir banget lah kalau untuk begini nih ya ayo olahraga gitu ya Indonesia memperangkatkan 241 yang lain problem osteoporosis penurunan hormon estrogen ini mempengaruhi osteoporosis dimana satu dari empat wanita di atas usia lima ketam mengidap osteoporosis disebabkan oleh faktor keturunan kurangnya asupan kalsium jadi saya sangat sarankan mengkonsumsi kalsium karena memang gak akan cukup setiap hari beri kalsium murah aja di botol itu diminum setiap hari kebutuhan kalsium normalnya 400 sampai 700 miligram bisa dinaikkan sampai 1200 jika terlalu banyak kalsium 200 sampai 2500 akan menjadi problem medis akan menjadi hiperkalsimia berlebihan ini akan jadi batu juga di dalam saluran kencing kita di tempat kita menyimpan kandung kemih kita namanya itu itu akan menjadi batu kalau terlalu banyak kalau 2000 miligram ini kan 4 tablet biasanya kan cuma 500 saya biasanya cuma konsumsi 1 sampai 2 aja sehari jadi bisa dinaikkan sampai 1200 bisa 2 tablet jadi pagi sama sore konsumsi gak bisa dihindari ini untuk menghindari problem osteoporosis supaya bahagia di masa menopaus dan juga di masa elderly masa lansia nanti jadi tidak tidak apa tidak menjadi beban bagi anak-anaknya mudah-mudahan seperti itu harapannya nah ini problem osteoporosis ini hindari rokok dan minum alkohol olahraga teratur ini lagi kan yang keluarnya olahraga teratur cukup asupan kalsium dan minum suplemen vitamin D jangan lupa tuh jadi selain kalsium diperlukan vitamin D itu sebenarnya kalau kita kalau saya saya dapat free karena saya kontrol terus karena saya kontrol jantung dok saya ini perlu vitamin D saya perlu kalsium dikasih sama dokter yang satu sebulan jadi free sebenarnya kalian punya BPJS harus tuh dimanfaatkan BPJSnya jangan kemudian punya BPJS tapi males ya memakainya dan membelinya juga males akhirnya sudah siap-siap menjadi osteoporosis pada masa elderly-nya nanti memang bukan sekarang karena itu prosesnya dari sekarang kadang-kadang karena kronis orang nggak merasa karena nanti itu terjadi dia nggak merasa sekarang nggak ada nggak apa-apa biasa aja prosesnya ada di dalam kita nggak tahu tapi ini berdasarkan teori yang ada kita diharapkan pada masa-masa ini sudah mulai mengkonsumsi kalsium dan vitamin D satu lagi tadi vitamin E problem kanker hasil penelitian ini jurnal British Medical mengatakan 55% kematian akibat kanker pada wanita bisa dihindari jika tidak merokok alkohol jarang ya saya kira minimal 30 menit setiap hari melakukan olahraga misalnya jalan-jalan jalan-jalan aja nggak usah lari nggak usah jalan pola makanan sehat pilih makanan yang rendah lemak menjaga berat badan mendekati berat badan ideal saya belum ideal nih maunya kalau tinggi saya segini nih 50 tapi jangan terlalu kurus katanya ya tapi ya itu seperti itu kira-kira oke problem kesehatan vaginal dan urogenital ya membran vaginal itu menipis dan vaginal kering sehingga kehilangan keelastisannya menurunnya produksi lubrikans makanya biasanya dipakai jeli ya untuk menggantikan cairan lubrikan karena lokal biasanya nggak terlalu masalah ini ya sehingga sakit nyeri pada waktu melakukan hubungan suami istri di vagina menjadi tidak karena hormon estrogen menghambat orgasme juga gitu saluran uretra menjadi kering menyebabkan wanita lebih rentan terhadap infeksi saluran kencing jadi selain itu kebersihan juga penting diperhatikan pada masa menopos karena sel-selnya itu sudah mulai tipis mudah untuk terinfeksi awalnya itu jenis selnya beda loh dengan sel-sel yang di kulit kita karena sel di vagina itu apa anti terhadap infeksi karena tipikalnya agak susah juga saya menjarankan karena bentuknya berbeda gitu ya dari sel-sel yang ada di saluran-saluran pencernaan dan saluran yang lain sebenarnya juga akan rentan infeksi tapi pada vagina itu dia di kasih Allah itu berbeda bentuknya dari yang lain sehingga dia lebih tahan terhadap infeksi karena mungkin juga karena dekat sekali dengan permukaan ya sehingga mudah sekali terinfeksi karena orang BAB atau BAK gitu ya banyak itu dari situ banyak sekali infeksi-infeksi yang akan muncul jadi bentuk yang diberikan Tuhan kepada kita sel di vagina itu ada kerucutnya seperti itu sel jadi bukan biasanya kan kita sel itu lonjong gitu ada titiknya ada kubik ya ada kotak gitu tapi di vagina beda ya dia ada kayak topiknya begitu sehingga menyebabkan tidak mudah terinfeksi nah ini dibersihkan dengan sabun khusus vagina tapi saya nggak menganjurkan ya saya nggak terlalu suka nih yang penting kita menggunakan air ya memakai kak jeli makanya wudhu itu dijaga terus deh kalau batal wudhu lagi kalau batal wudhu lagi sebenarnya juga melindungi diri kita dan kita melaksanakan sunah ya gitu ya memakai KL jeli base air yang mengurangi infeksi pada vagina memakai lubrikasi nah titri ini sebelum melakukan hubungan suami istri jadi kalau yang disarankan saya hanya melakukan minyak lubrikasi ya kalau ini KL jeli ini kalau kita cukup bersih ya nggak perlu tapi kalau merasa tidak terlalu menjaga kebersihan yang boleh menggunakan ini untuk hindari infeksi pada vagina ya nah problem kecemasan ini kecil banget ya suasana hati yang menunjukkan ketidaktenangan psikis seperti mudah marah perasaan yang tadi kita udah bahas juga ini ya pikiran yang tidak menentu seperti khawatir karena banyak hal-hal yang hilang dari dirinya itu menimbulkan kecemasan sukar konsentrasi pikiran kosong membesar-besarkan ancaman ini sering terjadi ya pada lansia sesuatu yang sebenarnya biasa saja tapi kemudian menjadi besar buat para yang nanya di chat udah banyak sampai problem depresi lewat aja ini nanti kita ini aja sambil menjawab psikologis nanti Mbak Sita juga nambahin jadi wanita perlu apa yang paling pertama yang paling penting adalah menerima sunatullah dan memahami proses alamiannya itu saja yang lain tambahannya silahkan dibaca nanti oke ini andropos sedikit dua slide lagi nah dilakukan oh ini bukan ini hilangnya testosteron seperti itu saya kira cukup kalau begitu Mbak Sita karena sudah habis nih slide saya tentang testosteron nampaknya memang gak cukup sekali ya udah tapi Alhamdulillah dokter Hilda sudah menerangkannya dengan bahasa yang mudah dipahami cuman maksud bahasanya walaupun sudah dijelaskan sudah juga memahami dan gak bisa cuma satu kali ya ada beberapa yang tadi perlu rincian jadi ternyata itemnya banyak sekali gitu jadi kayak part one part two gitu kaitan tadi oh iya banyak sekali yang kita disini semua kena sindir gitu sindir tidak bermaksud mengindir kena sindir lagi itu dicubit dicubit dia zakilah dokter Hilda jadi mungkin mudah-mudahan ada bagian-bagian berikutnya membahas khusus misalnya mungkin kita bisa undang soal kanker dokter Farida gitu ya ya atau saya undang ada saya punya murid ngaji saya orang dokter obsgen kita bahas kaitan dengan dampaknya pada masalah vagina reproduksi dokter Hilda sudah memberikan introduction gitu ya kuliah umum secara garis besar yang sangat membantu kita sebenarnya intinya bagaimana nantinya kita bisa landing gitu ya landing safely healthily happily karena semua landing kalau di bilang tadi waduh semuanya berkurang menurun masa mengurun waduh penyakit dari A sampai Z gitu jadi kalau seandainya Allah memberikan kita usia who knows wallah alam karena memang nobody knows umur kita dikasih Allah sampai 80 tahun misalnya misal jangan sampai dari umur 60 sampai 80 sudah jadi beban buat orang lain karena tugas menjadi sehat itu bukan berarti kita mau manjang-manjangin umur karena semua sudah ada catatannya di lahul mafuz tapi bagaimana seandainya Allah just in case mengasih umur kita sampai 70 tahun sampai 75 tapi tadi tidak pakai tongkat tidak osteoporosis tidak maram-maram lulu kok makin tua makin maram-maram lulu makin uring-uringan makanya dalam Islam konsepnya extended family AI lah keluarga besar jadi memang harus ada di sekitar kita keluarga besar dan kalau kita lihat ada survei dulu di Turki ada survei sources of happiness sumber-sumber kebahagiaan itu apa ternyata nomor satu di sana parents yang berikutnya juga adalah family jadi memang sumber-sumber kebahagiaan itu ternyata yang hakiki bukan berapa mobil yang Anda miliki bukan berapa rumah yang Anda miliki atau beberapa aset yang besar walaupun bukan berarti gak boleh memiliki semua itu karena semua itu juga judulnya jatuhnya nanti akan diwariskan saja dan kita menikmatinya hanya sebatas kita hidup di dunia jadi sumber kebahagiaan utama diantaranya adalah parents jadi tolong yang peserta yang masih muda di sini jadikan bagaimana memahami ibunya yang sudah memasuki usia lansia berarti menopaus lebih memahami mereka saya kemarin cerita gini dokter Helda iya sekolah saya anaknya 13 kan jadi ada seorang ibu yang mengurus 7 anak 10 anak 13 anak tidak perlu pakai babysitter zaman dulu tapi begitu ibunya itu menua lansia ternyata memutar shift diantara 10 anak 7 anak 13 anak tidak mudah semua sibuk semua sibuk jadi 13 anak 10 anak pun ternyata tidak cukup untuk satu ibu jadi kalau dulu ada viral foto anak gendong ibunya tawaf wah wise alkorni zaman sekarang tapi kalau di ibu-ibu gendong anak gak ada yang viral biasa aja itu katanya emang kerjaan ibu ngurusin rumah tangga giliran anak gendong ibu viral nah ini yang kadang-kadang kita harus be understanding memahami ibu kita memahami ya mungkin mbah kita nenek kita dan seterusnya jazakila dokter helda sudah banyak yang bertanya saya juga jazakila buat saya saya perlu bales banget gunain BPJS ini buat saya dia sebenarnya dokter helda tuh bukan nyindir lagi dia ngomelin saya gitu ya ngomelin gak ya untuk minum vitamin juga bener saya harus jadi vitaminnya multivitamin doang ini udah ada yang nanya nih bu kalau multivitamin aja belum gak itu kayak saya banget tuh jadi gak khusus vitamin D atau vitamin E cuma waktu pandemi aja rajin minum vitamin mungkin dokter helda kita buka sesi tanya jawab pertama yang chat dulu ya chat dulu vitamin apa yang harus dikonsumsi apakah kurma habas soda minyak zaitun udah cukup jadi ini ada yang senangnya dari atas dulu deh dari atas dari atas saya menopos dini usia 48 tapi saya nikmati saja bagus alhamdulillah ya itu ati mbak ati kemudian mohon maaf kata mbak anak kalau mengkonsumsi multivitamin saja apakah cukup ya saya jawab dulu ya mbak cita yang ini ya ya mbak ati iya saya diterima iya tapi harus dipahamkan gitu jadi hanya menerima tapi memahami proses itu sedang berlangsung bahwa kita sedang menuju osteoporosis sedang menuju persoalan di jantung itu kan harus ada tindakan yang kita lakukan jadi gak jangan dibiarkan saja juga hubungan seksual seperti apa itu harus bisa dilakukan sehingga sesuatu sehingga hal itu kemudian jadi bahagia saya mengambil kata bahagia itu susah banget seandah itu luar biasa ya ujung akhir segala-galanya itu seandah gitu kan nah itu jadi saya kira kalau misalnya pada masa-masa menopos ini vitamin apa gak cukup saya multivitamin itu dikit-dikit isinya vitamin E nya itu perlu maunya sih 500 ya saya cuma makan itu 250 harusnya itu 500 ya jadi pagi sore 250 aja ikutan dokter Helda tiap hari ya artinya kalau gak dikonsumsi kan sel-sel yang sudah mengalami ini tidak ada perbaikan gitu ya karena itu dia repair sel-sel itu perannya vitamin E itu ya terus yang lain jangan itu aja masih ada yang lain vitamin D vitamin D harus dikonsumsi untuk tulang bersama kalsium ya apa ukurannya nah itu saya dikasih dokter cuma seribu ya itu free kalau dari BPJS itu free loh vitamin E itu eh vitamin D kalau vitamin E saya beli kalau vitamin E gak dikasih vitamin D karena kaitannya dengan tulang dia kasih ya karena dia sudah tahu vitamin E dia kasih itu kalsium dikasih vitamin D dikasih sama BPJS ya terus yang lain ini makan vitamin apa aja sih ini ya itu yang kalau C begitu saya dari buah aja karena itu B C itu dibuang lewat toilet kalau berlebih jadi saya makan dari buah aja saya gak mau banyak-banyak yang banyak yang kita perlukan itu vitamin D itu sampai 5 ribu international unit kemudian vitamin E 500 international unit itu saya konsumsi beribu ya sama ini apa ini kasihan banget sih udah udah selesai kita masih masuk ya mudah-mudahan nanti bisa diskusi ya seperti itu kalsium untuk kaitannya dengan osteoporosis jadi pada setiap item itu kita ada tindakannya tadi ada jelly lubrikan ya beli aja sebetulnya di itu ada ya di K24 80 loh dokter Helda luar biasa apanya peserta kita 80 karena gue banget yang banyak ini juga mudah-mudahan iya nanti kita belajar bahagia happy-nya Finland itu kayak apa sih gitu iya nanti mudah-mudahan lanjut ya dari Tehnena kalau laki-laki usia 60-an boleh gak donor darah ini suami Tehnena nih Ustadz adek 60 donor karena sudah kebiasaan rutin ya donor darah gak ada masalah ya maksudnya terkaitannya dengan andropose ya karena itu kan diproduksi terus dalam tubuh kita selama konsumsi kita cukup gitu ya selama konsumsi kita cukup kan kita produksi terus jadi vitamin apa zat besinya cukup kemudian yang diperlukan untuk komponen-komponen darahnya cukup karena tidak cukup ya dari nabati harus ada hewannya hewannya dagingnya misalnya itu harus ada untuk membuat sel-sel darah itu jadi kalau gak ya muncul anemia tadi nah karena orang udah males karena nenek-nenek misalnya kayak saya ini kita udah males makan daging kan ya karena nyelip-nyelip di gigi-gigi udah mulai jarang-jarang gitu kan males makan daging ya kalau ikan itu lebih tidak apa lebih sehat sebetulnya cuman kalau kita tidak mau anemia maka daging itu harus dimakan gitu ya walaupun mungkin gak setiap hari ya mungkin jadi kalau donor darah rutin itu perlu boleh ya dilakukannya boleh ada sekiat nih ada kiat juga dari seseorang kalau mau tetap sehat di usia lansia lakukan hal rutin yang mudah misalnya jalan kaki tadi dokter Heda udah lakukan apa ajarkan terus mungkin juga yang melihara tanaman terus gitu ya yang rajin baca tetap baca kayak gitu nah satu lagi dokter Heda katanya perlu tambahan gak dok vitamin D perlu ditambah dengan K2 gak terima kasih dok apa tuh K2 saya gak pake K2 ya saya cuman pake vitamin ini aja tapi mungkin K2 mungkin perlu yang nanya deh menjelaskan itu kali siapa tuh yang nanya Mbak Sita Fera mau unmute Fera 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 ini temen saya oh temenmu dokter juga enggak kayaknya dia dari ini dari temen alumni UI 84 ya Fera ya tapi gak tau betul apa enggak tuh Fera yang itu apa bukan kan banyak Fera ya oke oke nanti kita keep dulu ya yang ya Kak Arindah Nur Syamsi ini Nusi bukan nih namanya Nusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dapat info acara ini terima kasih untuk Panitia oh oke izin bertanya Mbak Sita oh ini Nusi berarti kalau manggil saya Mbak Sita apa peran Habas Sauda dalam kesehatan kita di usia menopaus gitu maksudnya alternatif opsi nih ya kalau Habas Sauda gimana mengikuti Anjil iya pada prinsipnya itu bukan terapi ya itu pencegahan jadi silahkan saya gak gak tau konsumsi apa komposisi persisnya Habas Sauda itu apa-apa saja karena saya pakainya kedokteran barat ya kalau yang asia gak apa-apa silahkan aja cuman ya perlu diketahui komposisinya apa sehingga nanti tambahannya secukupnya aja kalau disitu sudah banyak seperti kurma itu lukosanya banyak ya untuk untuk diabetes saya kira jangan konsumsi kurma ya tapi kalau Habas Sauda konsumsinya apa saja itu coba dilihat sehingga kemudian kita menambahkan saja tambahannya untuk vitamin-vitamin yang lain ya lanjut ya buat Mbak Dia nanya kalau menopause dini karena medis itu positif atau negatif menopause dini kemudian gejala menopause kalau ditopung beberapa harus terus keluar sebaiknya dibiarkan atau di stimulus biar keluar ini gak ngerti nih maksudnya haidnya kali ya meno atau andro perlu terus penguatan masa otot ya Olga empat subur di perempuan tapi karena alas tertentu harus di steril bagaimana estrogennya apakah ada pengaruhnya terhadap menopause apakah ada suplemen dari dalam tentang gel lubrikasi dari luar dari dalam selain gel dari luar maksudnya mungkin makanan yang untuk itu banyak banget harusnya terbaca banyak banget satu aja dulu satu aja deh nanti kalau bisa tanya di grup atau ya nanya langsung Japri ya itu tadi yang steril itu ya karena banyak mungkin dari teman-teman yang steril ya steril itu gak ada masalah sebetulnya karena hanya kalau yang hanya ya hanya dipotong dipotong kemudian diikat ya tapi kalau kemudian diangkat yang masalah itu yang heterogenik itu diangkat sel telurnya karena disitulah sumber hormonnya walaupun dia sudah dipotong dia tetap produksi sel telurnya tetap kemudian mateng kemudian ini ya haidnya juga tetap terjadi ya karena yang luruh itu bukan sel telurnya sel telurnya itu kecil sekali yang luruh itu dinding-dinding rahimnya jadi gak apa-apa steril ya gak apa-apa steril gak ada masalah dengan gak ada hubungannya maksud saya dengan menopos cuman kalau diangkat sel telurnya ya itu akan menopos dini nah menopos dini ini ditanya tadi apakah positif atau negatif semua yang tidak pada waktunya itu gak bagus sebetulnya itu kita pengennya di 50 ya itu yang terbaik itu di 50 saya pun deg-degan kalau kemudian 58 walaupun kemudian pada waktu itu orang-orang udah pada keriput kemudian kita belum gitu kan ya karena sel telurnya masih ada gitu ya tapi itu resiko untuk terjadi keganasan pada orang nah pada orang yang dini ini tentunya persoalannya apa persoalannya dia menjadi sulit untuk melakukan hubungan seksual karena terjadi pengeringan pada vagina ya dan kemudian hal-hal lain osteoporosis makin cepat ya proteksi terhadap jantung jadi cepat hilangnya seperti itu kan kalau dini jadi faktor-faktor yang tadi itu akan terjadi lebih cepat pada orang yang dini seperti itu oke lanjut ya Alhamdulillah ini rata-rata semua berterima kasih bermanfaat buat saya yang sudah menopaus buat saya akan menopaus buat ibu saya ini juga sudah menopaus oke Mbak Ana lalu Nusi lagi nih apakah perlu juga kita sebagai wanita menopaus minum omega-3 soft gel lengkap juga ini dokter Helda health benefitsnya apa itu omega-3 soft gel saya gak ada rekomendasi yang begitu-begitu saya ikut yang ini aja yang apa istilahnya yang paket yang standar pakai standar aja ya kalau itu silahkan mungkin kadang-kadang untuk ini untuk itu saya gak terlalu karena itu kadang-kadang ada yang berbisnis disitu saya gak mau ikutan gitu loh Mbak Sita ya oke boleh jadi orang mau udah boleh tapi yang standar tadi ya ya yang standar aja saya bicara standar aja karena menurut saya kesehatan itu untuk semua artinya semua orang itu berhak untuk mendapat kesehatan yang standar yang murah iya yang murah dan bisa dijangkau gitu kalau makan toge vitamin E dari toge itu untuk bisa 250 atau 500 itu harus satu becak makannya jadi gak bisa harus memang harus konsumsi vitamin E apapun mereknya ya apapun mereknya gitu banyak bener ya oke lanjut meni olahraga cacat apa yang cocok buat orang menopause ya dok dulu saya pernah yoga tapi saat itu langsung subur apakah itu berparu hamil apa olahraga jalan kaki ya ya jalan kaki berenang sebetulnya bagus ya berenang ya tergantung kita punya fasilitas apa kalau gak punya fasilitas apa-apa ya jalan kaki yang paling ini paling murah ya berikutnya Rusnidarsavitri apakah puasa sunah senin kemis dan minum habasaudah minum madu juga bisa fisik kita fit sehingga gak perlu minum vitamin ini yang males minum vitamin iya saya sebenarnya juga males makan obat tapi ini situasi sudah mengharuskan kita mengkonsumsi itu sebetulnya vitamin ya bukan obat ya ya vitamin bukan obat dan memang kadang-kadang dalam pikiran orang mengkonsumsi itu nanti ginjalnya gimana ya itu sudah diukur jadi kalau yang sudah dirilis jangan ini zat kimia saya gak memakan obat anti antipertensi soalnya nanti ginjal saya bagaimana gitu ya banyak orang berpikir bapak saya minum obat darah tinggi dari umur 40 sampai 90 wafat artinya 50 tahun minum obat darah tinggi aja kayak minum vitamin aman ginjalnya aman kan mbak Sita ya aman sampai wafat gak gagal ginjal jadi dia itu sudah dirilis sudah dilakukan studi sebetulnya baru dirilis obatnya jadi gak sembarangan kemudian dokter memberikan itu tanpa konsideran apa-apa bisa merusak kita enggak dong ya itu ada penelitiannya gitu ya untuk bisa menjadi sebuah obat yang dikonsumsi oleh masyarakat tadi saya ingat almarhum Prof Nasrin mengatakan orang itu Helda olahraganya jalan kaki itu kuda itu lari olahraganya ikan itu berenang jadi memang dia bilang begitu ke saya almarhum dia kena COVID meninggal saya sedih juga tapi banyak nasihat-nasihat dia yang kemudian oh iya ya ternyata wise-nya itu kadang-kadang belum dapet karena belum jadi Prof belum dapet wise-nya begitu ya jadi kita kalau menik tadi ya olahraganya jalan kaki yang disarankan gitu ya Fera jawab nih saya suka denger gitu dok kalau minum vitamin D harus kayaknya harus bareng gitu vitamin K2 apa bener dok ya itu tadi saya belum konsumsi itu K2 itu barangkali yang sudah konsumsi bisa cerita mana tadi Fera ini Fera dia bilang gitu silahkan Fera kalau mau cerita sedikit Fera kalau mau unmute silahkan iya tadi ada yang puasa seminis bahkan sangat dianjurkan untuk kalau mampu Daud ya sebenarnya untuk kembali seperti kita menjaga wudhu itu kembali kepada kita menjaga diri kita sendiri itu kita menjaga kesehatan kita sendiri semua yang itu gak usah dipikir lagi kerjain aja karena lillahi ta'ala gitu insyaallah sehat gitu Leni on cam mau nanya apa Len kayak yang di chat sudah masih ada waktu 10 menit ya buat yang mau bertanya on cam silahkan silahkan Leni masih seperempat jam lagi silahkan yang mau bertanya langsung tadi yang di chat sudah dibacakan semua Len tanya Len Leni buka kamera langsung disuruh nanya ya dimankannya yang lain nanti gak muka kamera nanti Assalamualaikum Bu Helda Bu Sita dan yang lainnya ibu-ibu kalau misalkan mensikapi ibu-ibu yang tadi merasa yang kan saya maksud menghadapi mama nih kan kalau misalkan orang tua menghadapi bahaya berlebihan gitu itu mensikapinya itu gimana cara ngasih taunya gitu bahaya berlebihan psikologis jadi Mbak Sita aja yang jawab kali dia ilmunya psikologi orang-orang Lansia itu dia suka berlebih-lebihan menghadapi ancaman itu padahal itu biasa-biasa aja cuman overthinking gitu saya dulu ibu saya sering cerita gitu ya bercerita seperti itu almarhumah ibu saya kadang-kadang saya sudah baru ibu bicara berapa frasa saya sudah masuk ibu jangan ini berapa sangka buruk ibu langsung ibu saya gini bisa gak ya kamu tuh diem aja dengerin yang penting ibu tuh menampang anaknya ustazah kayak gitu kan maunya jadi akhirnya saya jadi pendengar aja gak apa-apa semua cerita beliau kegalauan beliau sudah tahu itu sesuatu yang dia cuman pengen keluarin aja jadi bukan sesuatu yang benar-benar juga dia yakini orang itu misalnya menyinggung dia atau enggak jangan keluar dalil ibu suuzon itu dosa kayak gitu dengerin aja jadi pendengar yang baik dulu kita ngomong juga macam-macam langsung kecil ibu kita dengerin aja sama ibunya ya ngomongnya gak jelas jadi dengerin aja sekarang gantian kita menjadi pendengar yang baik karena itu Allah ngasih kita dua telinga kata Abu Darda satu mulut dan dua telinga untuk menghadapi mereka ada tuh tulisannya Mbak Sita tuh ya satu mulut dua telinga terima kasih adikku Helda terima kasih ibu itu memahami ibu ya oke ada yang mau bertanya lagi ini Suryawati dari Aceh baru muncul belakangan ini silakan silakan Nusi Nusi mau muncul gak Nusi on camp wah hebat nih dia ikut acara kesehatan iya K2 ini juga memiliki peranan penting untuk membentukan tulang dan mencegah penumpukan kalsium di dalam tulang jadi dia memang kerja apa antagonis gitu ya yang satu menguatkan untuk tulang tapi nanti bahaya kalau kemudian dia banyak jadi batu gitu ya Dr. Helda ada pertanyaan lagi nih kalau Nurah ini sih komen aja Masya Allah masuk akal manusia jalan kuda lari ikan berlar untuk standar olahraga bagaimana pengaruh kolagen ya apakah cukup vitamin D E dan kalsium apa perlu nambah kolagen iya kalau saya sih enggak ya kalau saya sih enggak kolagen nanti ada yang di implant ada yang di ini saya enggak konsumsi kolagen ya pokoknya semuanya yang cukup-cukup aja yang standar aja yang standar aja supaya kita sehat aja judulnya jadi bukan beauty ya tapi sehat healthy buah Dr. Helda kita lebih banyak makan buah dan air putih mana Pak ini Yuli kan dia tahu tuh kalau ini ini Elni kenapa sih katanya makan buahnya banyak banget itu why over kayak falsafah hidup gitu betul Mahrita Bu ini pada senengnya nanya di chat yaudahlah ya Bu sepakat dasar apa aja yang perlu dikonsum sih Bu saya baru masuk jadi kelewat dasar untuk usia 40-50 usia saya 42 sama Maleni masih kecil ini katanya suplemen apa buat usia-usia yang ini apa masuk usia 40-an ya kalau mau mulai saya kira mungkin di di 45 ya perimenopos aja ya enggak usah dari 20-30 artinya itu proses itu adanya di perimenopos ya di sekitar apa mendekat menopos aja menopos itu biasanya 50 jadi 45 nanti mulai rutin mengkonsumsi enggak apa-apa tapi kalau masih 30 35 atau 40 saya kira mungkin belum ya tapi enggak apa-apa sebetulnya karena nanti apa meripair kayak vitamin E itu kan meripair sel-sel yang ini yang rusak gitu jadi dia karena ada orang juga mengkonsumsi ya kalau untuk beauty ya selenium ya dikonsumsi juga itu saya saya nggak mengkonsumsi begitu karena saya apa di otak saya itu yang penting sehat itu ya jadi pertanyaan lagi ini ada nih ini banyak yang konsul nih ya jadinya konsul gratis nih ke dokter Helda dok bagaimana menghadapi rekan kerja yang sudah menopause kami yang belum 40an agak susah komunikasi dengan beliau nggak diluruskan salah dibiarkan buat salah perlu ikut KSC saya dengan dokter Helda ini banyak ketawa karena kita kayak lagi ngomongin kita gitu ya nah dokter Helda silahkan jadi mengamami rekan kerja yang menopause diajak ke KSC saya bilang gitu ya jadi nanti pengetahuannya jadi bertambah gitu ya dan setiap Senin sampai Jumat itu ada kajian-kajian bisa diikuti karena itu memberikan ini ya penerimaan kita terhadap hal-hal yang sebetulnya normal kita harus terima karena itu kan psikologis ya nggak bisa apa yang harus dilakukan itu cara-caranya orang psikologi yang lebih tahu ya tapi kalau saya teorinya cuma yaudah terima gitu ya orang-orang Jawa sih mestinya biasanya terima aja ya kondisi-kondisi yang banyak itu orang Eropa ya orang Eropa itu banyak sekali problem dengan menopause ini ya macam-macam jadi replace hormon terapi itu banyak dikerjakan oleh orang-orang Eropa dan itu dampaknya keganasan seamami tinggi di sana gitu ya kayak tadi ya orang berusaha untuk estrogen tambahan yaudahlah diterima aja bagaimana kita kan ada yang nabati Mbak Sita itu ada tempe tapi itu apa iya kemudian karena orang dermais yang itu rumah sakit kanker oh nggak bagus tempe sudah tidak bukan kita akan begitu ini oh ini fito estrogen estrogen nabati kita makan banyak-banyak nggak nggak direkomendasi jadi makan makan sebiasanya aja gitu ya seperlunya aja Angga kalau menurut saya ini mungkin pakai cara agama aja Angga Putri karena menghadapi orang dalam hadis Rasulullah salallahu al-salam anzilunas amanazilahum tempatkan mereka sesuai dengan posisinya yang muda menghormati yang tua yang tua menyayangi yang muda gitu ya semua punya kelebihan yang tua melihat yang muda Masya Allah mereka masih sedikit dosanya masih banyak yang bisa dikerjakan yang muda melihat yang tua oh mereka lebih banyak amalnya jadi mungkin coba saling memahami gitu ya bahwa ya itu seperti ibu saya seperti tante saya mungkin memang sudah menua nah ini contoh waktu itu ada orang yang wuduknya salah susah banget nggak bisa semua orang ngingetin akhirnya cucunya Nabi Hasan dan Hussein melakukan role playing untuk kakek tadi kakek aku dan adikku mau lomba wuduk yang benar coba kakek lihat ya mana yang wuduknya benar aku atau adik ke Hussein lalu Hasan berwuduk dengan baik dengan sempurna nah mulailah terjadi istilahnya meng-call memorinya gitu ya si kakek dia kayak diingetin lagi kayak calling the memories lalu si Hussein jadi dia gini Wah Hasan benar wuduknya Hussein benar wuduknya kalau begitu kakek yang salah itu cara yang baik ternyata semua orang ngesetin kakek itu nggak diterima dan marah-marah kakek itu merasa ini udah saya wuduk dari dulu tapi Hasan Hussein dengan cara yang bagus Nzilunas sama Nzilahum kakek jadi juri si kakek akhirnya bisa calling the memories dan kemudian merecall memoriesnya dan akhirnya si kakek bisa memperbaiki wuduknya lagi gitu ya Angga ya jadi mesti sabar jadi Angga harus punya ilmu analogi itu dari Hussein tadi ilmu analogi oh nampak lagi ini Nusi semangat benar ini Nusi ya tadi Ika-Ika sharing bagus ya Masya Allah neneknya ya tidak pikun sampai wafat Alhamdulillah bapak saya juga hampir umur 90 tidak pikun sampai akhir hayat ibu mertua saya 86 wafat tidak pikun ibu saya juga memang itu ternyata salah satu doa ibu saya tidak pikun sampai akhir hayat doa yuk kita saya doa tidak menyusahkan orang sampai akhir hayat itu doa saya juga betul tambah nih katanya Al-Mahrum nenek wafat di usil 89 sampai kembakung ya hampir 90 buitnya beliau biasa nyiri apa manfaatnya Siri Dr. Helda buat kesehatan itu Siri orang Papua senang sekali ya Siri apa saya bingung waktu saya ke Papua itu mulut mereka pada oran semua gitu ya bareng saya itu dia ngunyang-ngunyang Siri saya tanya buat apa itu kamu buat gigi jadi buat gigi jadi memang problem gigi itu jangan dikira sederhana ya banyak tindakan-tindakan di kedokteran yang gak bisa dilakukan karena gigi bermasalah jadi gigi-gigi orang Papua itu bagus-bagus gitu untuk menghindari infeksi Siri itu bagus kan buat cebok juga digunakan Siri jadi kalau kita mau bicara itu apa sih perannya antiseptik Masya Allah ini luar biasa ini bermanfaat sekali ya banyak yang bilang ibu diadain rutin tiap minggu nanti Mbak Sita banyak narasumber yang lain saya gak ekspor ini saya cuman public health jadi akhirnya saya mencegah dokter Helda itu dokter juga sebelumnya dokternya dokter public health tapi dia dokter juga tapi tadi saya punya murid ngaji banyak dokter jadi mau ada forensik ada ada dokter anak ada dokter gizi ada dokter obsgen oke ini kayaknya berminat sekali ibu-ibu pada materi kesehatan ini ada yang nanya lagi nih katanya oke manfaat kesehatan oh udah dia usulan aja minta dibahas masalah-masalah pesehatan perempuan dan seterusnya oke kayaknya udah semua ini ya alhamdulillah ya Zaki lahir dokter Helda saya ada acara lagi pasti tidak tidak mudah juga hanya dalam sekali pertemuan kita gak puas jadi lagi stay tune with us obatnya pikun adalah terus belajar terus menghapal quran palingnya kita menginginkan dalam keadaan quran padahal mungkin proses menghapal just 30 dan just 29 misalnya tapi tercatat sebagai penghapal quran belum hafiz belum hafiz tapi penghapal itu juga quran itu juga luar biasa untuk mengatasi gejala demensia atau gejala pikun seperti itu ya insya boleh menghubungi Iin Alina atau siapa itu tadi di layar ini maaf ya Zaki lahir semua Pinda Pinda boleh menghubungi Pinda kasih juga sedikit bapak-bapak minoritas yang sangat berani bergabung bapak teguh karena ternyata juga ada under pause iya ada under pause tapi kita bahas sebentar banget waktunya mungkin harus sesi sendiri ya karena menopos aja udah begitu dimensinya jadi ternyata ibu-ibu multi karena itu kita memahami kenapa Rasulullah mengatakan utlubul ilm buka itu open mic oh patuh gue mau bicara silahkan pak enggak ya utlubul ilm minal mahdi ilalah di tutulah ilmu dari buayan sampai liang lahat ternyata karena ya begitu luas ilmu itu baru mempelajari satu aspek dalam kehidupan manusia ya menopaus gitu belum lagi makanya dokter itu belajar rahim aja berapa tahun 4 tahun 5 tahun 4 tahun 5 tahun jadi dipretelin satu-satu umur 70 tahun enggak habis seluruh organ tubuh itu kulit dan kelamin paru-paru sendiri pulmonolog jantung kardiolog internis dan seterusnya 109 tadi seandainya seluruh lautan menjadi tinta untuk menuliskan ilmu Allah ini saya habis seluruh lautan sebelum habis tertulis ilmu Allah walaupun didatangkan tambahan sebanyak itu pula mari terus belajar karena menyadari ilmu itu begitu luas dan dalam mari menjadi pembelajar yang insyaallah itu memenuhi perintah nabi sunnah nabi bahwa setiap muslim harus terus belajar insyaallah learning process is never ending process alhakum ya robit falatakunan amin amuntarin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam oh maaf kalau ada yang yang tidak yang tidak yang terkelit saya mohon ingin menutup ya ya silahkan selamat menikmati